Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Indonesia bicara baik Dan semoga kita dalam keadaan yang selalu sehat walafiat Ini video keempat terkait komunikasi publik terkait dengan corona Nah untuk kali ini kebetulan hari ini saya coba membaca beberapa berita sore tadi Terkait dengan corona ada 34 WNI positif corona dan kemudian 2 meninggal Salah satunya ada di rumah sakit di Solo Nah pada pukul 17 lewat sekian di detik online Saya mendapatkan fakta bahwasannya Saat ini ada 69 positif corona Di antaranya 2 adalah bayi di Republik Indonesia Ada yang menarik ketika saya membaca sebuah editorial Yang berjudul bukan lomba mengatasi corona Nah memang kalau kita lihat beberapa waktu lalu Itu awal sekali itu dimulai ketika Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan mengumumkan warganya yang dalam pengawasan terkait dengan corona Dan mendapatkan counterbalik dari berbagai kalangan Mulai dari seorang menteri sampai netizen Nah sehari berikutnya Presiden Jokowi Dodo didampingi oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Mengumumkan bahwasannya Dua pertama WNI positif corona Dan waktu itu sempat heboh Karena identitasnya tersebar begitu luas Dan begitu terang Hari ini pukul 17 lewat sekian detik Menulis ada 69 Dan di antaranya 2 adalah bayi Positif corona di RI Dari sore 34 Kemudian pukul 17 menjadi 69 Ini penambahan yang cukup signifikan Dan tentu bisa mengkhawatirkan buat kita semua Corona memang sudah menjadi momok bagi seluruh dunia Dan corona ini harus dihadapi secara bersama Kalau merilet pada editorial Bukan lomba mengatasi atau menghadapi corona Ya memang benar Bukan saatnya kita untuk menunjukkan Apa yang sudah kita lakukan terkait Mitigasi atau bagaimana kita mengatasi Corona ini Sebagai rakyat Saya berbicara dengan beberapa orang Ada mimpi ketika Rakyat atau Satu negara menghadapi krisis seperti ini Krisis yang berupa wabah Virus corona Bukan menihilkan Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Karena kami yakin Pemerintah berusaha Sekuat kuatnya untuk Tetap melindungi warga negaranya Dari virus corona ini Cuman memang Ada beberapa hal yang kita sendiri Masyarakat Indonesia ini bingung Ketika kita merasa Ragu dengan apa yang kita rasakan Umpama ada di keluarga kita yang mengalami batuk Kemudian demam dan lain-lain Apakah kita harus Berkomunikasi dengan Pusat penanganan corona Atau ke Medical Atau ke rumah sakit dan seterusnya Nah ketika Ketika kita membaca Ciri-ciri Virus corona ini sudah menjangkiti Orang Demam lebih dari 38 derajat Kemudian batuk Diringi dengan sesat Kemana juga Kita harus Berkomunikasi Oke Disediakan Ada nomor Kontakt center 119 Kemudian kementerian kesehatan juga Sudah Memiliki Kontakt center Dan beberapa Pemprov juga sudah Memiliki kontak center Pertanyaannya Kalau rakyat biasa Yang Untuk makan Sehari-hari Saja Masih Bingung Dan berterima kasih Ketika hari ini Bisa makan Mungkin Berfikirnya beda Kalau kita Ingin tahu Apakah Terkena corona Atau tidak Kita ke rumah sakit Tentu itu akan Mengeluarkan biaya Nah Apakah terkait dengan Wabah Yang Kalau tidak salah WHO Juga sudah Menyurati presiden Joko Widodo Untuk Menjadikan Indonesia Ini sebagai Darurat corona Ada penangan Khusus Dan Spesial Untuk Masyarakat Yang Positif Atau Terindikasi Atau Memiliki Kemungkinan Dia terjangkit Dengan virus Corona Dan harusnya Memang Keseriusan Pemerintah itu Bisa Diaplikasikan Mulai dari Kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi Dengan minimal Menyiapkan Satu Pusat Dimana Dimana Masyarakat Bisa Memeriksakan Dirinya Bahwasannya Dirinya itu Terindikasi Ke arah Virus Corona Atau Hanya Flu biasa Atau yang lainnya Mungkin Mungkin ada Satu Mobil Yang Dilegapi Dengan Alat Deteksi Orang Ini Terkena Corona Atau Enggak Atau Lain sebagainya Dan Ini harus Berada Di Minimal Tingkat Kelurahan Samatan Kabupaten Provinsi Akan Lebih Bagus Kalau Di Setiap Wilayah Perumahan Perumahan Sekolahan Mall Atau Pusat Pusat Yang Menjadi Pusat Keramean Nah Ini Tentu Akan Meringankan Kepanikan Publik Atau Publik Tidak Berpikir Kalau Saya Ke Rumah Sakit Ini Saya Harus Melularkan Uang Sekian Banyak Mending Sudah Di rumah Ajam Minum Obat Warung Dan Seterusnya Ini Juga Menjadi Permasalahan Jadi Corona Ini Memang Bukan Lomba Bagi Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Untuk Saling Memperlihatkan Keunggulannya Dalam Mengatasi Masalah Corona Ini Tapi Harusnya Memang Bersatu Padu Satu Pintu Untuk Mengatasi Corona Ini Jangan Sampai Semakin Bertambah Dari 34 Ke 69 Besok Entah Berapa Nah Hal-hal Seperti ini Tentu Tidak Akan Terjadi Ketika Komunikasi Mulai dari Pusat Sampai Daerah Kemudian Langkah-langkah Strategis Untuk Mengatasinya Mulai Dengan Penyiapan Perangkat Untuk Pendeteksi Dan lain Yang dekat Dengan Masyarakat Dan Itu Bisa Disediakan Pemerintah Secara Free Tentu Masyarakat Dengan Makin Banyak Yang Berpartisipasi Untuk Bersama-sama Menjauhkan Dari Kasus Corona Ini Nah Ini Mimpi Rakyat Jelata Yang Ketika Demam Batuk Bahkan Mungkin Sesak Nafas Takut Untuk Kedokter Karena Biaya Andaikan Ada Satu Pusat Atau Ambulans Atau Mobil Kesehatan Yang Memang Fokus Untuk Menangani Terkait Dengan Corona Ini Melayani Masyarakat Untuk Tes Melakukan Deteksi Apakah Terkena Corona Atau Tidak Ini Akan Lebih Menenangkan Dan Membuat Masyarakat Tidak Panik Karena Tahu Harus Kemana Untuk Saat Ini Memang Kita Hanya Bisa Berharap Kita Hanya Bisa Bermimpi Dan Mudah Mudahan Pemerintah Indonesia Dapat Dengan Cepat Tegas Dan Sikap Mengatasi Terkait Dengan Penyebaran Virus Corona Tetap Bicara Baik Tentang Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh